Ada orang yang akan selalu menghina kita TikTok aplikasi video pendek yang dapat diakses di telpon pintar belakangan menjadi surotan Bukan karena kreativitas para pemilik akunnya Melainkan sensasi yang berlebihan dari beberapa gelintir orang yang dianggap meresahkan Sebut saja Bowo Remaja yang eksis dan miliki banyak mengikut di aplikasi TikTok ini Mematok tarif hanya untuk bertemu dan berfoto dengannya Ada juga Nurani Remaja penggemar aktor Iqbal Ramadhan ini kerap membuat publik tergelitik Karena tingkahnya yang mengaku-ngaku sebagai istri saya Iqbal Apalagi jika beraksi di TikTok ekspresinya terlihat konyo Namun di luar semua itu media sosial TikTok ternyata semakin hari semakin disusupi konten yang tidak mendidik untuk anak-anak Mulai dari konten berbau pornografi hingga konten yang dianggap nyesatkan dan bisa ditiru anak-anak Tanggapi fenomena ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan menutup atau memblokir situs TikTok mulai hari Selasa 3 Juli 2018 Tidak hanya itu pihak TikTok juga diminta membersihkan konten yang dianggap tidak sesuai dengan aturan di Indonesia Kan sekarang sudah di situsnya sudah ditutup Juga sekarang kalau yang pakai aplikasi loadingnya itu lama benar gitu loh Ya kami sih berharap tidak ingin menutup sebetulnya ya Tetapi ya harus bersih jangan ganggu anak-anak Indonesia Jangan ganggu pikiran anak-anak Indonesia Saya tidak sebutkan secara eksplisit gitu ya Karena juga saya juga cek betul satu-satu itu Dan kita punya print screennya semua gitu Jadi punya evidence-nya gitu loh Pemblokiran terhadap situs TikTok akan terus dilakukan sampai pihak TikTok mau bekerjasama Untuk segera membersihkan konten negatif dari platform tersebut Prihar dari Purban, Ugrahan Tomargo melaporkan untungnya